Salah satu hal menarik dari Nintendo Switch adalah, konsol ini selalu dikait-kaitkan dengan berbagai game-game yang unik dan menarik, namun selalu dikira hanya memiliki game-game yang biasa saja yang ramah dengan bocil. Tapi sebenarnya, game Nintendo Switch itu memiliki banyak sekali koleksi game action yang tidak kalah seru dengan konsol yang lainnya. Dan di video kali ini, kita akan membahas tentang 10 game action Nintendo Switch terbaik yang bisa kalian mainkan. Yang pertama, Bayonetta 2. Dibuat oleh Platinum Games di tahun 2018, gameplay ini menceritakan tentang Bayonetta, yaitu seorang penyihir dengan kekuatan super dan kali ini dia terjebak dalam pertempuran antara malaikat dan iblis. Nah, dalam petualangan ini, Bayonetta harus menyelamatkan sahabatnya yaitu Jane yang jiwanya terjebak di neraka, dimana di dalam gameplaynya menceritakan tentang perjalanan yang penuh aksi yang cukup intens dan kita akan diperlihatkan bagaimana Bayonetta melawan musuh menggunakan senjata api dan kekuatan magicnya yang sangat unik. Salah satu fitur khas dari game ini adalah Witch Time, dimana kita sebagai player bisa memperlambat waktu, dimana kita sebagai player bisa menghindar dari berbagai serangan para musuh. Salah satu hal menarik dari game Bayonetta ini adalah, dia memiliki combat mekanisme yang cukup halus untuk kontrolnya dan visualnya juga spektakuler. Heh, you know what I mean. Dan menjadi salah satu game hack and class terbaik di Nintendo Switch. Karena gamenya sangat menarik. Heh, iya, gamenya sangat menarik. Berikutnya, Astral Chain. Dibuat oleh Platinum Games di tahun 2019. Gem Astral Chain sendiri berlatar di masa depan, yaitu di dunia Astral Chain yang dipenuhi dengan makhluk dari dimensi lain yang menyerang umat manusia. Kita sebagai player adalah bagian dari pasukan khusus bernama Neuron yang mempunyaikan makhluk misterius bernama Legend untuk melawan ancaman ini. Legend ini adalah partner tempur yang dikenalikan dengan rantai yang memungkinkan kita sebagai player untuk mengontrol dua karakter sekaligus. Nah, dalam perjalanannya, kita sebagai player akan mengungkap berbagai rahasia tentang invasi makhluk asing ini dan rahasia kelam yang tersembunyi dalam organisasi Neuron. Salah satu hal menarik dari game ini adalah dia memiliki kontrol dua karakter sekaligus dalam gameplaynya, yang mana akan memberikan kita sebagai player mendapatkan pengalaman bermain yang cukup unik, bahkan gaya style visual futuristik dan juga anime ablenya, ini juga menjadi salah satu sisi menarik dari gamenya. Berikutnya, Hades. Dibuat oleh Supergiant Games di tahun 2020. Di dalam game Hades, kita akan bermain sebagai Zagreus, yaitu putra dewa Hades, yang mencoba untuk melarikan diri dari dunia bawah untuk menemukan ibunya. Setiap kali kita gagal melarikan diri, Zagreus harus mulai kembali dari awal. Namun, setiap kali itu pula, dia akan jadi lebih kuat dengan bantuan para dewa Olympus. Setiap peran di game ini akan memberikan kekuatan dan kemampuan baru dari dewa-dewa seperti Zeus, Athena, dan Poseidon. Sehingga petualangannya akan terasa berbeda setiap kali kita memainkan game ini dari waktu ke waktu. Game ini sendiri cukup terkenal karena memiliki narasi yang terus berkembang, meskipun karakter dari pemainnya akan mati lagi dan mati lagi, dan memiliki gameplay yang cukup cepat juga. Dan Hades ini menjadi salah satu game di Nintendo Switch yang memiliki cerita yang cukup emosional di dalamnya. Selanjutnya, Super Smash Bros. Ultimate, dibuat oleh Bandai Namco Studio dan Sora Ltd di tahun 2018. Super Smash Bros. Ultimate ini adalah game fighting yang mempertemukan karakter dari berbagai franchise Nintendo dan karakter-karakter lainnya. Di sini kita akan bisa bermain sebagai Mario, Link, Pikachu, bahkan Solid Snake, bahkan Joker dari Persona, bukan Joker yang ini. Game ini menceritakan tentang perjuangan para karakter untuk mengalahkan Golem yang mengubah sebuah karakter menjadi patung, kecuali Kirby yang berhasil selamat. Combat mekanismnya sendiri mirip sekali dengan game Digimon Rubble Arena yang dulu pernah dirilis di PS2, dimana untuk kalian semua yang mungkin ingin merasakan sensasi yang sama ketika memainkan game Digimon Rubble Arena 2, mungkin kalian bisa mencoba game Super Smash Bros. Ultimate ini, karena ada banyak sekali berbagai karakter-karakter menarik yang dimunculkan di dalam gamenya. Ada lebih dari 70 karakter dan berbagai arena dari game Super Smash Bros. Ultimate, dimana ini menjadi salah satu game party yang sempurna untuk kita mainkan sendiri maupun secara multiplayer. Doomslayer Berikutnya, Doom Eternal, dibuat oleh ID Software di tahun 2020. Sebagai seorang Doomguy atau Doomslayer, kita akan diceritakan akan kembali ke bumi yang kini diserang oleh pasukan iblis dari neraka. Tugas kita sebagai seorang Doomguy adalah membantai setiap makhluk jahat yang mengancam umat manusia tersebut dalam perjalanannya yang brutal dan penuh darah melawan para makhluk-makhluk terkuat dari neraka. Kita sebagai Doom Slayer akan menggunakan berbagai senjata canggih, mulai dari Shotgun hingga senjata api yang futuristik. Dimana gameplaynya ini memiliki style pertempuran yang cukup cepat, bahkan kita sebagai player harus membutuhkan refleks yang tinggi untuk bisa menghadapi para musuh-musuh atau iblis-iblis satanik-satanik ini yang ada di neraka, yang mencoba untuk menyerang kita. Mengapa ini menjadi salah satu game terbaik? Karena ini adalah menjadi salah satu game FPS yang dulu pada saat perilisannya, kita membutuhkan PC yang cukup GG untuk bisa memainkan gamenya. Sedangkan di tahun 2020, kita bisa memainkannya hanya dengan konsol Nintendo Switch, guys. So, kalian harus nyoba ini. Serius. Yang kelima, The Witcher 3 Wild Hunt. Dibuat oleh CD Projekt Red dan dirilis di tahun 2015 untuk versi konsol lainnya dan PC, dan untuk versi Switch dirilis di tahun 2019. Ya, The Witcher 3 ini adalah salah satu game RPG paling terkenal di dunia dan menjadi game terbaik menurut saya, dan portnya di Nintendo Switch 2 dibuat di tahun 2019. Dan bisa dibilang, ini adalah salah satu prestasi teknis yang luar biasa, ya. Karena bisa dimainkan di Nintendo Switch. Meskipun grafisnya mungkin sedikit diturunkan untuk menyesuaikannya dengan Nintendo Switch, tapi pengalaman bermainnya tetap solid, guys. Dan ya, kalian bisa menikmati game open world yang sangat besar di mana aja dengan membawa Nintendo Switch kalian. Game ini sendiri menceritakan kita sebagai Geralt of Rivia, yaitu seorang Witcher atau pemburu monster profesional. Di mana ceritanya di game ini akan berfokus kepada pencarian Geralt terhadap Ciri, yaitu anak angkatnya yang sedang diburu oleh Wild Hunt. Wild Hunt ini tuh adalah kayak semacam makhluk gaib gitu yang berasal dari dunia lain, dan dalam perjalanannya, Geralt harus menghadapi politik yang cukup rumit, pilihan moral yang cukup sulit di tiap gameplaynya, dan tentunya bertarung dengan melawan para monster-monster yang cukup mengerikan. The Witcher 3 ini terkenal karena memiliki pertarungan yang cukup kompleks untuk combat sistemnya, di mana kita sebagai player akan menggunakan kombinasi pedang dan juga sihir untuk melawan berbagai macam musuh. Ya, bisa dibilang ini adalah game open world yang juga punya berbagai quest-quest yang menarik banget, yang ga cuma jadi side quest biasa, tapi juga punya cerita yang mendalam di setiap side mission-nya. Ya, setiap pilihanmu tuh akan mempengaruhi hasil dari cerita, jadi kalian harus berhati-hati dalam membuat keputusan ketika memainkan game satu ini. Monsters Berikutnya, Cuphead Dibuat oleh studio MDHR di tahun 2019, game Cuphead ini mengikuti kisah dari Cuphead dan saudaranya, yaitu Markman yang berhutang pada Iblis setelah kalah berjudi. Ya, ini adalah sebuah game yang menceritakan bahaya dari pinjol. Mereka harus menyelesaikan kontrak Iblis dengan mengalahkan berbagai boss dalam perjalanannya yang penuh warna. Namun cukup menantang, dimana gameplaynya sendiri memiliki grafis yang menyerupai kartun klasik Disney atau Arthur Bros. yang pernah dirilis di tahun 1930-an, dimana ini menjadi salah satu game yang punya visual yang cukup catchy, yang seakan-akan kita sebenarnya tidak bermain game tapi menonton animasi yang bisa kita gerakan, guys. Gila ga tuh? Keren banget kan gamenya? Ya, jadi selain memiliki cerita dan juga visual yang unik, game Cuphead ini menjadi salah satu game yang juga cukup ringan yang bisa kita mainkan di Nintendo Switch kita. Jadi untuk kalian yang mungkin, Abang, aku tidak suka game-game 3D, karena game 3D berat bisa menghabiskan baterai dari Nintendo Switch Go. Maka game Cuphead cocok untuk kalian mainkan di dalam Nintendo Switch kalian. Yang ke-9, Monster Hunter Rise. Game ini dibuat dan dirilis oleh Capcom di tahun 2021 dan menjadi salah satu game terbaik di Nintendo Switch selanjutnya, dimana kita sebagai player akan memburu berbagai monster besar dan banyak sekali hal yang membuat kita menjadi tegang karena berbagai action di sini. Game ini sendiri memperkenalkan mekanisme baru seperti Warbucks yang akan membuat gerakan kita menjadi lebih cepat dan juga lincah mirip-mirip seperti Spider-Man atau mungkin Venom dalam game Spider-Man PS5. Ya, kita di sini akan bermain sebagai Kamura yang akan bertugas untuk melindungi sebuah desa. Oh ya, dalam game ini, kita akan bermain sebagai seorang hunter di desa Kamura yang bertugas untuk melindungi desa dari ancaman monster aksasa. Bisa dibilang, monster-monster ini tuh dikenal sebagai Rampage dan kita sebagai player memiliki tugas untuk mengalahkan mereka sebelum mereka menghancurkan desa. Jadi ceritanya, di sepanjang perjalanan permainan, kita akan berburu berbagai jenis monster besar dan mengumpulkan mereka untuk menjadikan mereka sebagai bahan untuk pembuatan sejata dan armor yang lebih kuat. Ya, kalau misalkan kalian suka game strategi, action, dan fight yang sangat intens, maka game ini menjadi salah satu game di Nintendo Switch yang sangat cocok sekali untuk kalian mainkan. Berikutnya, Playtoon 2 dibuat oleh Nintendo APD di tahun 2017. Jadi, games Playtoon 2 ini memiliki gameplay shooter menggunakan tinta sebagai ammo-nya, dimana kita sebagai player akan bermain sebagai sosok bernama Inklings untuk berusaha merebut wilayah dengan menembakkan tinta dari warna tim kita. Nah, dalam mode multiplayer-nya, kita sebagai player dan tim harus bekerja sama untuk dapat menguasai arena dengan menutupi lantai dan dinding menggunakan tinta kita. Selain itu, ada mode cerita dimana kita sebagai player harus melawan Octarians untuk menyelamatkan dunia dari ancaman baru. Jadi, untuk kalian yang suka sekali gameplay-gameplay yang punya style seperti slime-slime gitu atau sesuatu yang bisa dimuncerat-munceratkan, maka, games Playtoon 2 menjadi salah satu game terbaik di Nintendo Switch yang bisa kalian mainkan. Berikutnya, No More Heroes 3 dibuat oleh Grasshopper Manufacture di tahun 2021. Game ini menceritakan tentang Travis Touchdown, yaitu seorang wibue otaku yang menjadi pembunuh bayaran. Ini literally otaku psikopat, dimana di gameplay-nya kita akan mendapatkan petualangan yang penuh aksi dan juga humor di dalamnya. So, kali ini, Travis harus melawan alien yang mengancam bumi dan menghadapi berbagai boss yang masing-masing memiliki style bertarung yang unik, dimana dengan senjata bim, katana, dan gerakan yang penuh gaya. Dimana di sini, Travis harus melawan para musuh-musuh tersebut di berbagai arena yang cukup futuristik. Dan ini menjadi trilogy game No More Heroes terbaik yang bisa kita mainkan di perangkat Nintendo Switch kita. Padahal, kalau misalkan kita mainkan di game PC, itu cukup membutuhkan spesifikasi yang cukup high gitu. Dan dengan Nintendo Switch, teman-teman, kita bisa memainkan game ini. Bukankah konsol ini begitu luar biasa? So, itu tadi adalah 10 game action terbaik yang bisa kalian mainkan di Nintendo Switch kalian. Kalau misalkan ada yang kurang atau kalian punya tambahan lain, atau mungkin ada yang ingin kalian sampaikan atau request apapun itu, tulis aja di komentar. Oke? Terima kasih sudah menonton video ini. Terus sampai habis. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Aku Zagan Os and see you on the next game. Terima kasih sudah menonton video ini.